Selamat siang Mas Boya Kembali lagi di Fastbeat Karawang ya Mas Boya Oke selamat siang buat semuanya Sehat-sehat semua dulur-dulur Semoga sehat selalu ya Semuanya ya Mas Boya Langsung saja Jadi buat teman-teman Terima kasih banyak Telah support Fastbeat Duang terus channel Fastbeat dengan cara like, comment, subscribe Serta share Dukung terus pokoknya Jangan sampai kendor Oke di video kali ini kita akan Melakukan pembahasan Ini RR New Pelek yang hijau RR New 2014-15 Langsung datang dari Depok Pak kenalan dulu Pak Pak Denny Oke selamat datang di Fastbeat Nah ini Pak Denny Ini motornya dari Depok ya Jadi ini kendalanya Sil water pump Kalau saya lihat bocor dari indikator depan lubang kecil Itu Apa namanya Bocor pasti di mechanical sealnya Jadi belum nyampur masuk ke sini Cuma saya yakin keramiknya Kalau tidak lepas Ada retak Jadi ada bocor air dari depan Terus ini motor tadi sudah saya coba Jadi itu motor Kalau dibuat jalan Pas posisi Langsung turun Langsung turun Tenaganya Tidak bisa langsung di geber lagi Jadi ini motornya Letoy Jadi tidak usah pakai Beforenya Langsung afternya saja Ini motor Kayak gitu Nanti Ini minta Servis besar sekalian Pak Denny Minta servis besar Sama Benerin Yang Bocor Oke Ini langsung dikerjakan saja Tidak pakai lama Biar cepat Langsung Bongkar saja Penjelasan seperti itu Intinya Motor tenaganya Loyo Padahal motornya Mesinya masih oke banget Oke kita hidupin dikit lah ya Cuma Paling tidak saya geber Mesinya masih Adem banget Tidak bisa langsam Sama tidak ada tenaganya Nah langsung mati Oke Kita langsung kerjakan saja Tidak pakai lama Oke mas bro Andi sepet Langsung gas andi sepet Ini ya mas bro ya Ini Pak koplingnya Sudah Turun Tadi kan keluar Oli samping Eh oli samping Kulon dari lubang ini ya Indikator Saka apa enggak Untuk sektor Water pumpnya Pompa water pumpnya Nah ini Kita mau bongkar Isiannya kayak gimana sih Gitu loh Keadaannya kayak gimana sih Nah ini bloknya Sudah dibongkar Juga keadaannya Mantep Sangat-sangat berkerak ini Ini pakai Olis samping Anggur merah ya Buat teman-teman Nih kalau mau tanya Mau tahu Hasil keraknya kayak gini Jadi kerak Pembakaran itu Semua oli samping berkerak Cuma yang membedakan itu Kerak Kering sama basah Kering sama basah Kalau kering kayak gini Yang bikin Cepat rusak Ini kayak gini Ya Nah ini kita Mau lanjut bongkar Sektor water pumpnya Oke Ini tadi kan Netes terus Kulonnya Dari lubang ini Pasti bongkar kayak gini ya Nah ini tebakan saya Bener pasti Lepas keramiknya Bener tak om? Bener tak tebak ini? Ganti Ini langsung lepas ya Ini jadi cabut itu Langsung ngikut Jadi emang Kalau saya bilang Udah umur Udah umur Jadi udah gak bisa rapat lagi Oke Nah ini kita langsung Mau ganti Seal water pumpnya juga Cleaning Ganti piston kitnya Dan ini mau saya jelasin tadi Makanya motor gak jelas banget Di gas itu Karena Setelan karbunya ngawur Setelan karbunya ini Pakai pilot 35 Main Z280 Motor standar Ini nanti saya balikin Ke 270 Pilotnya paling saya naikin Ke 25 ya Ke 25 Oke Untuk Keepnya masih cakep banget Masih bener-bener Teflonnya juga masih ada Keramiknya Wih mantep pokoknya Wah Cuman ada minus Di bagian ini Ini gak tau nih Nah ini Kenapa bisa kayak gini Ini diketokin Ini biasanya Nih kiri kanan Loh Nah ini ketok Biasanya Oke Kita lanjut Buat cleaning sama bongkarnya Ya Cleaning sama bongkarnya Kita lanjut Ini saya mau fokus Benerin seal water pump dulu Oke Benerin seal water pump Di passpite 100% garansi ya Mas bro ya Jaminan 100% Garansi Jadi kalau ada jebol Saya yang tanggung jawab Bukan sampean Jadi saya jamin 100% sehat Kalau ganti di saya Tenang Tenang 100% Ini lagi Ini mau saya kerjakan Nah untuk Sil water pump Sudah kepasang ya Jadi tadi Anjir banget Bawaannya kan Memang udah Kemakan umur Nah ini Pasangan Passpite Mantep Ya Mulus Mulus Sejaminan Gak bocor Ini 100% Oke kita lanjut lagi Di sektor Blok Baru Dipersihin Nanti kargo Kita setting ulang Oke Ini water pump Sudah kelar Ini Proses lanjut Di bagian sektor Kopling ya Mas bro ya Ini sektor kopling Jadi kan tadi Benerin Water pump Sudah kelar Sekarang lanjut Di kopling Jadi Ini sekalian Upgrade pair Sama Kampas yang paling Belakang Kecilnya itu Dibuang Gak dipakai Ya Nah ini Ini gak dipakai Gak dipakai ya Jadi ini 5 Nanti satu lagi Dikanti yang Baru Mana yang baru Ini satu Ini yang baru Mas bro ya Kita pakai Met in Indonesia aja Yang penting Ori Udah Gak usah Fanatik Jepang lah Ini Indonesia lah Sama aja kok Yang penting Ori Original ya Nah terus Sama Kalian Update Pair Nah ini Pair yang Sebelah kiri Itu dari saya Mas bro ya Pas bit Untuk yang Sebelah kanan Itu yang Original Nah seperti ini Perbedaannya Secara Panjang Dan diameternya Itu Diameternya Sama Panjangnya Itu beda Dan gap Antar Spring Itu beda Lebih longgar Nah ini Tampak Dari atas Nah ini Mau langsung Rakit Ini tampilnya Seperti itu Untuk Wujudnya Pet kopling Nanti kita Langsung Pasang ya Yang kampas Kecil paling belakang Nggak dipasang Sama platnya Kita ganti Gede semua Ini mau dirakit dulu Saya rakit dulu Sektor Koplingnya Udah kelar Ini ya Koplingnya Udah selesai Kita mau lanjut Di sektor Block ya Ini blocknya Udah dipersihin Juga Nah ini Perlengkapannya Udah ada Semua Menanti Ganti Piston kit Sama paking-paking Semuanya Nah ini Juga udah Dipersihin Udah bersih Mantap Yang sebelumnya Tadi Keraknya Mengerikan Udah bersih Sangat Nah ini Tinggal kita rakit Oke Mas bro Ini mau rakit Tidak Lipatnya Oke Ini udah Mau nyala Ya mas bro Udah kerakit Semua Cuman Tadi Saya belum Misikulan Saya cek dulu Saya center Jadi Ada kendala lagi Untung Saya cek dulu Nah jadi tuh Lumpur semua Tuh Gak ada Siripnya Sama sekali Kelihatan tuh Nah ini Kita mau Servis Radiatornya Ya mas bro Paling nanti Ini jadinya Mungkin agak Lama Ini Agak lama Jadinya Biarkan dulu Ini Tinggal Nunggu Radiatornya Mas bro Kalem Sabar Pak Deni Dari Depok Dari Depok Dateng ke Karawang Sak Tekan Oke Akhirnya Ini motor Juga udah Selesai Mas bro Ini Ampe Sore Jadinya Ya Dateng Hampir Siang Ampe Sore Karena Emang Kerjaan Juga Banyak Jadi Ini Kendalanya Tadi Untuk Setelan Karbu Saya Normalin Lagi Saya Kasih 25 Per 270 Untuk Sekarang Busi Saya Ganti Balik Ke B9 ECS Terus Tadi Sekalian Bongkar Bongkar Blockhead Terus Ganti Saya Herkit Sekalian Buat Permajaan Udah Umur 7 Tahun Kurang Lebih Ya Mesin Terus Tadi Untuk Repair Waterpump Udah Selesai Juga Aman Terus Untuk Kopling Udah Yaud Sekali Terus Ganti Sekalian Tadi Handle Kopling Biar Lebih Enak Nah Ini Udah Selesai Semuanya Terus Tadi Pas Posisi Mau Rakit Ada Kendala Sedikit Ternyata Pak Denny Tidak Cerita Kalau Ada Masalah Disuhu Saya Cek Sendiri Ya Saya Cek Sendiri Wah Ini Ternyata Mampet Nanti Saya Kasih Video Mampet Nya Ngeri Banget Langsung Ditambah Pengerjaan Untuk Servis Radiator Makanya Ini Sampai Sore Harusnya Tadi Jam Tengah Lima Sudah Kelar Ini Sampai Sore Banget Ini Sampai Mahrib Udah Mahrib Ini Baru Selesai Ini Bener Baru Selesai Jadi Sudah Kelar Nih Untuk Afternya Seperti ini Ini Kalau Sekarang Mah Ngidupin Ya Nggak Malu Kalau Tadi Pas Before Mau Ngidupin Motor Aduh Gimana Rasanya Nah Ini Motornya Senyap Nggak Ada Suara Posisi Tadi Sebelum Saya Benerin Tiap Digas Dia Gantung Gas Kalau Lepas Gas Kayak Fish Air Kalau Sekarang Nggak Terus Suhu Juga Udah Stabil Nah Ini Tadi Baru Saya Habis Bawa Jalan Suhu Disini Terus Kalau Jalan Tadi Sebelumnya Bisa Nyampe Tengah Atau Di Dua Bar Terus Nyampe Setengah Sebelumnya Nah Pas Posisi Tadi Pas Tau Ini Radiator Mampet Ini Pak Nah Baru Cerita Betul Pak Baru Cerita Ternyata Ada Masalah Di Sistem Pendinginan Ini Sudah Kelar Semua Nah Ini Untuk Selesainya Ya Beresin Karbu Water Pump Nginakin Kopling Ganti Seher Ini Makin Alus Mesinnya Sama Kalau Digas Makin Enak Oh Iya Satu Lagi Ini Dari Olis Samping Anggur Merah Saya Pindah Ke Olis Samping Yang Lebih Naik Dikit Lagi Nah Ini Sekarang Gini Geber Dikit Aja Udah Mantuk Tadi Mah Gak Bisa Nah Ini Langsung Habis Tuh Digas Langsung Langsam Lagi Jadi Ini Motor Udah Bener Selesai Bener Bener Sangat Selesai Ini Udah Tinggal Bawa Pulang Tadi Udah Saya Tes Langsung Naik Tes Seher Baru Langsung Naik Tes No Problem Yang Penting Olis Sampingnya Yahud Mas Gas Aja Bos Udah Kelar Ini Oke Mas Bu Ini Untuk Motor Pak Denny Dari Depok Udah Selesai Ini Makasih Ya Pak Udah Mampir Depak Speed Nanti Kabarin Lagi Aja Kalau Pengen Upgrade Atau Testimoninya Kasih Tahu Aja Langsung Nanti Di Upload Di Youtube Pokoknya Mantap Ini Udah Kelar Ya Mas Oke Sekian Videonya Untuk Ninja RR Hitam Ini Pengerjaan Dari Motor Yang Gak Bisa Keluar Performanya Disulap Di Pass Langsung Digas Talk Chair Mantap Karena Emang Ya Kalau Sebelumnya Pengerjaannya Salah Kaprah Jadi Sebelumnya Itu Ngerilah Settingan Carbunya Udah Emang Gak Sesuai Untuk Ninja Nah Ini Saya Balikin Settingannya Semua Membran Juga Saya Balikin Semua Jadi Membrannya Tadi Rapet Stopper Rapet Semua Aduh Parah Pokoknya Ini Udah Saya Enakin Lagi Sekian Videonya Untuk Hasilnya Seperti Itu Untuk Masalah Testimoni Nanti Biar Pak Denny Aja Langsung Comment Biar Saya Pin Di Komentarnya Nah Ini Untuk Motor Seperti Ini Yang Pasti Mantap Pokoknya Ini Motor Udah Bener Ajib Motornya Kilometer Juga Baru Sedikit Oke Mas Bro Sekian Videonya Terima kasih Banyak Telah Menyakian Video Dari Pas Speed Jangan Lupa Like Comment Subscribe Serta Share Dukung Terus Channel Pas